Saat ini pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan masih bertahan dengan armada penunjang yang telah berusia 22 tahun. Dengan minimnya pengadaan armada baru tersebut, membuat terhambatnya kinerja saat bertugas. Kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan Irwan menjelaskan, adanya kebutuhan armada baru membuat wali kota Tarakan akhirnya menyetujui untuk mengajukan bantuan keuangan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia juga menekankan, jika armada dan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Tarakan yang digunakan untuk saat ini sudah tidak layak lagi digunakan dalam proses operasi dan evakuasi, sehingga ia mengharapkan bantuan tersebut dapat terrealisasi. Kami mohon dapat thank you untuk pengadaan armada baru maupun peralatan, karena ya selama ini peralatan kami sudah tidak layak pakai, semangat pekerja anggota juga tetap semangat maupun alat-alat sedih usaha. Tui Muhammad melaporkan